Saya kurang tahu, tapi yang jelaskan namanya penyusunan kabinet ini adalah kategori seorang calon presiden pendidik. Nah, kalau ternyata Pak Prabowo memanggil, bagus dong. Bagus, kan? Artinya beliau juga minta masukkan. Bahwa beliau sebagai presiden yang punya mandat, yang punya hak prioritas, tidak semata-mata dia undang, ini maunya saya. Nah, dia mengundang orang lain, mengundang berikan masukkan ini dengan bidang-bidang pekerjaan ini, baiknya gimana? Karena kembali lagi, ada target yang akan dicapai. Kalau ini dalam 5 tahun itu, 2045 nanti sudah bisa diikutkan, ya tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh lagi untuk, kenapa? Ya, kata-kata, mulai dari sekarang katakan makan berbizi. Ingat, itu ada suatu tujuan strategis lah di situ. Bagaimana anak-anak Indonesia menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi besar, kemudian juga pada gilirannya bisa berkomposisi dengan anak-anak negara lain. Mungkin kata orang sudah mati. Nah, itu kita mulai dari. Jadi, itu saya bilang, lagi cerita-cerita. Kita tunggu saja. Karena DPR juga kita masih nunggu. Karena ada beberapa kementerian. Nah, biasanya kan kalau kementerian gini, umpamanya katakan kementerian komunikasi dan informasi. Kan ada lembaga peniara, ada apalagi, ada VVRI, banyak gitu. Nah, kalau itu juga dihitung, artinya satu akadem dapat beban berapa banyak. Nah, itu dihitung seperti itu. Yang sempat ada yang bebannya terlalu berat, yang lain terlalu ringan. Nah, itu yang dikatakan. Kita menunggu, ya, dari DPR menunggu, kemudian akan menyusun secara apa ya, secara proposional dengan beban kerja yang sesuai. Kira-kira, oh, ini masuk ke komisi berapa, komisi berapa, komisi berapa. Padahal kira-kira, oh, ternyata komisinya kok masih gemuk, apa, terlalu, bebannya terlalu banyak. Nah, mungkin, nah itulah, mungkin teman-teman tahu akan ada penyesuaian dari jumlah komisi. Itu karena itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.